Tidak ada lagi asap membumbung dari cerobong. Tidak ada lagi suara mesin menderu dari dalam pabrik. Sudah tujuh bulan lamanya, ratusan karyawan pabrik minyak kelapa sawit ini tidak lagi bekerja. Pabrik minyak sawit milik Tamron, salah satu terdakwa kasus Tata Niaga Timah ini ditutup sejak Mei lalu. Buntut dari pemblokiran rekening perusahaan miliknya, dua pabrik minyak sawit milik Aon tak sanggup beroperasi. 600 orang karyawannya tidak bisa bekerja lagi. Kini Eko dan rekan-rekan sejawatnya kehilangan pekerjaan yang sudah 10 tahun terakhir ia geluti. Kalau dulu jam-jam segini banyak sekali aktivitas, karyawan yang masuk kerja, keluar pergi, terus para pensuplai buah datang, mobilnya parkir di sini, di sebelah situ, sehari kita bisa ratusan mobil yang mengantar buah ke sini. Cukup ramai aktivitas di sini. Biasanya deru-deru mesin ini berbunyi sekali itu, hampir 24 jam. Tapi sekarang sunyi, tidak ada kegiatan lagi. PHK juga dirasakan oleh Komaria. Hingga kini mantan karyawati yang sudah bekerja selama 12 tahun ini, masih menunggu kesanggupan perusahaan membayar pesangon. Ibu dari empat anak ini harus bersabar di tengah gempuran kebutuhan ekonomi sehari-hari. Itu pesangon, Pak. Kami sangat berharap kalau pesangon itu terbayar, Pak. Karena apa, Pak? Semua teman-teman kita itu punya impian, punya bikin, pengen punya rumah. Alhasil pinjam uang di bank, Pak. Pinjam uang setahun, dua tahun, akhirnya sirnah, Pak. Tidak bisa membayar. Akhirnya mau bagaimana lagi? Jadi kami sangat-sangat mengharap itu pesangon, Pak. Untuk bayar yang kredit-kredit yang lainnya, hutang kita, yang harus kita bayar. Fakta ini tidak ditampik oleh pihak perusahaan. Kewajiban belum dibayarkan, lantaran tidak memiliki kesanggupan keuangan. Manajemen tidak bisa berkutik. Rekening perusahaannya diblokir oleh penyidik. Yang jelas dari pihak manajemen, sebenarnya komitmen untuk melakukan pembayaran. Kalau memang PHK itu diambil, kemarin kan memang kita mau bayar. Pihak perusahaan pengen membayar gajinya, maupun pesangon ya. Cuma yang jelas, karena adanya pemblokiran terhadap rekening perusahaan, di mana kalau kita ibaratkan darah itu, darahnya tidak ada, ya jadi bangkai gitu loh kan. Nah, kita mau bayar, uangnya tidak ada. Uangnya diblokir oleh pihak terjagung. Ya sampai saat ini kami nggak punya opsi-opsi terbaik. Sebelum ditutup, pabrik milik PT Mutiara Alam Lestari sanggup memproduksi minyak sawit mentah sebanyak 75 ton per jam. Perhari, pabrik menghasilkan hingga 1.800 ton minyak sawit. Dampak dari penutupan, kini pengepul harus menyetor sawitnya ke kabupaten tetangga, di Bangka Selatan. Pengepul harus merogoh kocek lebih dalam untuk biaya operasional. Sebab selain harus menempuh jarak ratusan kilometer lebih jauh, mereka harus menunggu antrean lebih lama untuk bongkar muatan sawit. Dulu waktu pabrik mal atau MHL yang buka, waduh lebih gampang kita menjual hasil panen. Apalagi kita sebagai pengepul, lebih gampang. Seharinya 2-3 rat, boleh, bisa. Tapi kalau sekarang, 2 hari, 2 malam baru 1 rat dapat. Jadi, kita pengepul banyak rugi. Jadi banyak rugi, banyak makan waktu, banyak itu biayanya, kosnya lebih besar. Kita ngantar mana antrenya sampai 1 hari. Kadang-kadang itu 2 hari, 2 malam. Maka itu, buahnya banyak restan, banyak disoltir. Panut, petani sawit di kawasan Koba, juga mengaku kesulitan menjual tandan buah segar miliknya. Sawitnya kini banyak kena sortiran sebab pengepul lebih pilah-pilah sawit agar tak busuk di perjalanan. Betul, Pak. Betul, betul. Nah, karena sekarang buah raya, jadi terpaksa di pabrik kemanapun, dibuang ke setor kemanapun, tetap akhirnya penumpukan buah di perusahaan tersebut. Jadi, terjadi penyutiran buah, Pak. Jadi, akhirnya kami, petanilah yang dapat susah. Akhirnya potongan besar, sutirannya pun banyak. Dampak dari penutupan 2 pabrik minyak sawit, Juni lalu, petani sawit, ramai-ramai berunjuk rasa di kejaksaan tinggi Bangka Belitung. Mereka meminta solusi untuk dampak ekonomi yang dirasakan. Pemerintah provinsi mengaku tidak tinggal diam dengan kondisi saat ini. Ancaman perlambatan ekonomi Bangka Belitung sudah dipelukup mata. Semula, Pemprov berwacana hendak mengambil alih 2 pabrik sawit untuk dikelola oleh BUMD. Namun, apadah ya, keuangan daerah cekat tak mampu membelinya. Dan, terkait dengan BUMD, masih kita berdalaman karena memang, selain dari aspek legal tadi, dari status tadi ya, yang kedua adalah juga berkaitan dengan kemampuan ABBD. Di mana ABBD di dalam ketentuannya bahwa, pemerintah daerah bisa mungkin ikut andil di dalam penanganan ini, namun harus memiliki kemampuan dari ABBD. Sehingga, untuk men-take over itu mungkin juga, masih dalam konteks kami pembicaraan, karena kemampuan dari kekuatan daerah tadi. Sumber daya alam Timah yang begitu melimpa di Bangka Belitung, nyatanya juga bisa menyandra kesejahteraan masyarakatnya. Hanya dalam waktu singkat, perekonomian di Bangka Belitung mengalami perlambatan. Kasus tata niaga Timah yang menyeret PT Timah dan beberapa smelter swasta, setidaknya membuka mata kita. Betapa rakyat yang tidak tahu apa-apa, ujung-ujungnya justru merekalah yang sengsara. Perlu solusi G2 untuk kembali menggerakkan roda perekonomian di Bangka Belitung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.